Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Bapak baru yaitu Biodiversity atau Keanekarangga Menghalati Sebelum kita membahas lebih lanjut Ada baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Ada ayat Al-Quran Yang berkaitan dengan materi Yang kita bahas hari ini Yaitu ada di surat Ayat 99 Yang artinya dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tubuh-tubuhan Maka kami keluarkan dari tubuh-tubuhan itu tanaman yang menghijau Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak Dan dari mayang korma menurai tangkai-tangkai yang menjolan Dan kebun-kebun anggur Dan kami keluarkan pula zaitun dan lima yang serupa dan yang tidak serupa Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kepuasan Allah bagi orang-orang yang beriman Maksud dari ayat ini adalah kalau kita lihat dari segi keanekaranggamannya Di sini Allah menciptakan berbagai macam buah dalam satu ayat ini Ada korma, korma, terus ada anggur, ada zaitun, ada lima, dan berbagai jenis lainnya yang tidak disebutkan Terutama juga hewan-hewan yang banyak Ada hewan yang haram untuk dikonsumsi, ada yang haram untuk dikonsumsi Ada hewan yang berkaki dua, berkaki empat, dan segala macam jenisnya Nah itu akan kita pelajari satu persatu di bab anekaragaman hayati ya Nah untuk anekaragaman hayati ini dibagi menjadi tiga Ada anekaragaman hayati tingkat gen, ada jenis, dan yang terakhir ada tingkat ekosistem Nah sebelumnya apa sih itu maksud dari keanekaragaman hayati Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup Yang didasarkan pada ciri-ciri yang diketahui melalui observasi atau kehamatan Itu pengertian dari atau definisi dari keanekaragaman hayati Jadi beragamnya makhluk hidup ya Ada banyak jenisnya, maupun hewan, maupun tumbuhan Tumbuhan aja nggak cuma satu jenis Ada mawar, ada melati, bahkan mawar aja nggak cuma satu warna Ada yang warnanya merah, putih, pink, dan sebagainya Ada banyak Nah kita mulai dari keanekaragaman tingkat gen Gen ini adalah materi pembawa sifat fisik pada makhluk hidup Jadi misalnya ketika manusia itu memiliki rambut yang bergelombang Berarti dia memiliki gennya rambutnya bergelombang Misalnya memiliki corak warna, warna mata, warna biru atau coklat Berarti gennya itu memiliki corak mata biru atau mata coklat Dan gen ini diwariskan dari induknya kepada keturunannya Berarti misalnya rambut kamu bergelombang berarti diwariskan oleh ayah atau ibu kamu Nah untuk keanekaragaman tingkat gen ini terjadi Variasi individu-individu dalam satu spesies Berarti nama spesiesnya itu sama Soalnya gini, pada kedua gambar Ini kan sama-sama harimau ya Ini kenapa masuk ke keanekaragaman tingkat gen Kita lihat dari nama ilmiahnya Yang sebelah kiri itu nama ilmiahnya Pantera Tigris Altaica Ya kan? Nah disini ada tiga kata Pantera ini menyebutkan genus Spesies Inggrisnya itu spesies Jadi nama ilmiah dari Apa namanya? Harimau ini Pantera Tigris Tapi untuk harimau itu kan ada banyak ya Di dunia ini Ada yang tinggalnya itu di Sumatera Ada yang tinggalnya di Siberia Nah terutama nih misalnya kalau untuk yang kiri Ini adalah harimau yang habitatnya Atau tinggalnya itu di Siberia Ini daerah Rusia ya Kalau yang sebelah kanan Sumatera ya Nah ini udah jelas banget Ini berarti habitatnya di Sumatera Pulau Sumatera Indonesia Nah keduanya ini Meskipun dia sama-sama dari Sama-sama harimau Tapi mereka memiliki habitat yang berbeda Lingkungan yang berbeda Lingkungan hidup yang berbeda Karena lingkungan hidup tersebut yang mengakibatkan mereka itu masuk aneka ragaman tingkat Gen Contoh lainnya Misalnya ini sama-sama kucing Dia memiliki corak warna yang berbeda Maupun Habitatnya juga berbeda Kalau yang kiri ini adalah Valley Silvestris status Yang sebelah kanan itu Valley Silvestris Libica Nah keduanya ini Sama-sama kucing kan Cuman kalau yang Sebelah kiri ini adalah kucing Rumahan Domestik Yang dipelihara oleh manusia Karena sifatnya lebih manja Nah kalau yang sebelah kanan Ini dia Kucing liar Nah perbedaan habitat mereka juga mengakibatkan perbedaan tingkat gen Selanjutnya contoh lainnya Misalnya pada mangga ya Pada mangga ini Tapi mereka Apa namanya Mangga itu kan banyak banget varian sinya Rasanya juga berbeda-beda Mangga ada yang Rumani Ada yang intramayu Ada yang mana lagi Mangga apel Banyak jenis Mangga apukat Nah untuk yang sebelah kiri Ini memiliki nama ilmiah Manggifera indica L Sedangkan yang kanan Ini memiliki nama ilmiah Manggifera indica L Variasi Arum manis Ini adalah mangga Yang sebelah kiri adalah mangga golek Yang sebelah kanan itu mangga arum manis Nah keduanya juga Masuk ke aneka ragaman tingkat gen Meskipun mereka sama-sama mangga Tapi mereka memiliki rasa yang berbeda Maka mereka masuk ke aneka ragaman Tingkat gen Selanjutnya misalnya nih Pada spesies mawar Mawar ya Mawar itu Banyak berbagai Berbagai jenis warnanya Ada yang putih Pink Merah Ada juga yang kuning Nah beragamnya warna pada mawar Ini juga Contoh dari keaneka ragaman tingkat gen Gitu ya Misalnya juga pada manusia gitu Meskipun Misalnya mis dan kalian Adalah sama manusia Tapi kita pasti memiliki Karakteristik yang berbeda-beda Entah misalnya dari karakter fisiknya Misalnya kalau misalnya rambut mis Lurus rambut kalian bergelombang Atau misalnya dari corak warnanya Misalnya Warna kulit mis joklat Tapi warna kulit kalian Agak lebih Putih gitu Atau kuning langsat Nah itu juga Contoh dari keaneka ragaman Tingkat gen Jadi spesiesnya sama ya Tapi Karakternya itu berbeda Gennya itu berbeda Contohnya juga Contoh lainnya misalnya Pak Pial pada ayam Atau jengger pada ayam Kan jengger ayam itu Ada berbagai jenisnya Itu juga termasuk Keaneka ragaman tingkat Gen Nah keaneka ragamannya kedua Yaitu keaneka ragaman tingkat spesies Contohnya nih Keaneka ragaman tingkat Jenis Atau disebut dengan spesies Adalah keaneka ragaman Di tingkat takson Yang lebih tinggi Misalnya Di tingkat genusnya Atau familinya Kita lihat Dari kedua gambar ini Kan merupakan kacang Tapi jenisnya beda ya kan Kalau yang kiri ini Merupakan kacang Capri Sedangkan yang kanan ini Kacang hijau Keduanya Juga memiliki Nama ilmiah yang berbeda Kalau kacang kapri itu Visum satifum Kalau kacang hijau itu Fitna radiata Nah disini mereka memiliki Nama ilmiah yang berbeda Tapi mereka disamakan Dalam apa Familinya Mereka memiliki Familinya yang sama Yaitu Faba Seai Maka mereka Maka dia masuk Aneka ragaman tingkat Jenis atau spesies ya Karena familinya nih Familinya sama Jadi Apa namanya Kacang kapri itu Familinya Faba Seai Terus juga Kacang hijau Juga familinya Faba Seai Contoh lainnya Misalnya nih Antara harimau Dan macan tutul Nah Keduanya juga memiliki Nama ilmiah yang berbeda Satu Pantera Tigris Satu lagi Asinonix Cubatus Nah Tapi mereka Masuk ke Aneka ragaman tingkat Jenis atau spesies Karena mereka memiliki Familinya yang sama Yaitu Felide Nah Felide ya Jadi si Apa namanya Harimau masuk Familinya Felide Si macan tutul Juga Felide Gitu Nah biasanya Ciri-ciri dari Familinya Felide itu Biasanya memiliki Taring yang tajam Terus bisa mengalum Nah contoh lainnya Yang misalnya masuk Ke aneka Apa namanya Ke familinya Felide Contohnya kucing Kucing juga familinya Felide Terus juga cita Terus singa Itu juga Mereka sama ya Sama-sama memiliki Taring Terus punya cakar juga Tubuh ditutupi oleh Bulung Dan yang terakhir Keaneka ragaman Tingkat Ekosistem Ya Ekosistem Kalau ekosistem itu apa Keaneka ragaman ekosistem Itu Keaneka ragaman Dari habitatnya Atau lingkungan Lingkungan hidup Suara Ataupun fauna Terus Apa namanya Komunitas biotik Dan proses ekologi Di biosper Atau Lautan Atau Lautan Nah contoh dari Keaneka ragaman Tingkat Ekosistem Itu ada Misalnya Tundra Terus Hutan hujan tropis Kemudian juga Gajah Nah ketiganya ini Itu memiliki ekosistem yang berbeda Ekosistem yang berbeda Lingkungan yang berbeda Alhasil menciptakan Suatu Apa namanya Ekosistem yang berbeda juga Misalnya Kalau di tundra ini Hanya berbagai Jinis Tumbuhan Atau hewan Yang bisa hidup Di daerah Tundra Begitupun dengan Savana Misalnya Atau Padang rumput Terus juga Pasti Tumbuhan Atau hewan Yang hidup Di tempat Savana Atau habitat Apa namanya Ekosistem Savana Maupun Ekosistem hujan tropis Itu pasti berbeda Apa namanya Tumbuhan Atau hewan Yang hidup Itu berbeda Misalnya Kalau hutan hujan tropis Ini kan Lingkungan yang lembab Berarti yang banyak Muncul adalah Bakal banyak yang tumbuh Contohnya Kayak lumut Paku Tumbuhan paku Sedangkan Kalau untuk di Apa namanya Savana Itu pasti Pohon-pohon yang Besar ya Berbeda Karena Lingkungan mereka Juga beda Nah itu Nah Untuk tugasnya Yang pertama Kalian lihat Dari empat gambar ini Itu Ada berbagai macam Jenis jeruk ya Ada Ada apa namanya Ada jeruk Nipis Terus juga Ada lemon Nah Mereka nih Kempatnya nih ya Dari A B C D Kira-kira masuk Anak-anak Agaman tingkat apa ya Untuk soal yang pertama Untuk soal yang kedua Nah ini Disini ada Berbagai jenis Pohon Ada pohon Aren Pohon Kelapa Pohon Pinang Nah kira-kira Mereka ini Masuk ke Anak-anak Agaman tingkat apa ya Nanti kalian bisa cari Boleh Boleh Apa namanya Cari di internet Untuk menambah Wawasan kalian Nah Mungkin cukup Sekian untuk Perkembangan kita Kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga kalian Masih selalu Dibatikan kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati